Oke guys kita meski ke game pertama antara Gapak Basra yang melawan MPR Galvin ini harusnya Gapak bisa membalaskan dendamnya guys ya kali Oke lah guys Barat Jungler melawan Mayland yang pakai Martis ya yang turun tanam si Mayland yang dimana mungkin bakal menghambat pergerakan dari Riman mencoba untuk kabur ke belakang tapi yang gak berpusing karena sebenarnya Riman bahwa sprint ya tenang masih bisa lari gebek pakai kombo lama ya ya Bruno digi mengganggu untuk Mayland mendapatkan badan sepersekian detik yang berbeda itu akan dimaksimalkan juga oleh seorang save buat dapetin hal-hal yang lumayan kecil tapi akan bergabungnya juga tapi Riman nyawanya udah tipis banget masih cukup berani untuk menggunakan gangguan dan sepertinya akan menjadi first blood di game kali ini dijatuh tangan dari seorang Mayland Yap ini agak bahaya loh teman-teman yang biar David karena memberikan satu poin kill ya jadi sedikit gold ke arah Mayland tapi kalau saya lihat disini save lebih unggul EXP nya dibandingkan Mayland jadi mereka bener-bener ingin ke frazier supaya save kalah level seperti apelgi falandir udah mulai join team fightnya dimana masih ada reverse time dalam bahaya falandir tinggal satu bandara terakhir tapi detonas welcome mulai ngelepehin ke depan pilotnya langsung pliker ke belakang dan Missile expert konek karathal masih ada pliker juga sehingga hanya satu orang yang tumbang wages itu adalah falandir ya dua buah peliker yang akhirnya tertrigger dan ini udah kelihatan banget ya prioritas utama dari MBR Deltin untuk bikin safenya kaya mereka rela loh untuk ngebuang dua pemain mereka yang harus tertakedown dan mungkin nanti di perebutan tertul yang pertama berarti akan lebih condong ke arah seorang save dengan leveling dan orange buff yang tadi berhasil dia culik betul dengan unggul level seperti ini apalagi memang barat adalah hero yang cukup kuat ya untuk kontes Tartle di early game ini dan lihat Riman pun nggak mau nyerah gitu aja jadi coba yang lebih besar lagi sebenarnya ini ngebuat akhirnya tau harus bener-bener mencoba untuk mirroring bofone dari seorang riman tartalnya free berhasil didapatkan tapi bahkan real riman bener-bener pukulin diginya bisa 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 banget sih jadi di video udah nyawanya tipis harus ketemu sama seorang riman dan sekarang saya sudah mulai masuk dan terus melakukan bakal langsung dikeluangkan disalam lagi ada heartguard palnya sudah hilang gak ada bala bantuan yang bisa hadir membuat dari seorang milan harus selari untungnya untung aja bisa selamat di momen ini betul masih bisa kabur sedikit ke belakang lumayan Barber malah dari MBR nya ya dan berarti cincau dan juga fancy Nancy ya di sini mereka masih berdansa dengan indahnya di atas tanpa adanya gangguan ya kan tanpa adanya rotasi dari teman-teman MBR Delphine ataupun GPX bus rank karena mereka fokusnya kemana ke Riman dan save yang selalu apa invasi ke area jungle dari GPX bus rank ya kalau ini dibiarkan mandiri sementara bakal ada tahun sesuai lagi sepertinya ya bahkan lakukan oleh MBR Delphine terlalu memaksakan membuat dari sarang set adalah bahaya cukup besar dan hilang dengan satu bodas yang diberikan tumbang lagi di tangan milik secepat itu dua pemain harus dilanen MBR Delphine mungkin harus sudah mulai berhati-hati karena mereka harusnya udah tahu power tangan dari seorang milan tidak sekecil itu yes apalagi Martis ya ketika dia mendapatkan snowballing otomatis Martis bakal lebih cepat lagi untuk kumpulin item dan dia bakal unggul level dan bisa bermain lebih agresif lagi dan MBR Delphine di sini harus memiliki strategi nih mereka kehilangan beberapa kill points mereka ketinggalan beberapa kill points bahkan gold difference-nya hampir 1000 gold sekarang gimana caranya mereka mengejar ketertinggalannya entah itu ketinggalan goldnya ataupun objektif karena kita lihat cincau berhasil nge-plating setengah gold celtar biar-objektif dan itu lumayan efek toposnya rima-rima-rima di sana bakal coba untuk diri verser lebih dahulu udah buat seorang ribet adu bahaya megakil masing-masing dari seorang mail-in yang tadinya terpresur banget tapi sekarang milik hati-hati sebesar-sebesar total elimination bakal lihat di sini yang mempunyai serang Agatha kerapensinensi ini udah jelas akan ngebuat cincau jauh lebih kaya lagi peti nganggol semakin besar akhir-akhir total kedua desa yang terkasih dan sepertinya memang dari kecet yang sering belum mau untuk ngambil tartal yang kedua mereka lebih milih untuk melakukan mirroring mencoba untuk pepik of ke arah pensinensi di area topel sana bahkan ini terlalu WhatsAppnya berbahaya banget dan dia terima menjadi korban lagi sepun harus menggunakan tiga-tiga karena bakal makan hardgar juga harus segera sejarah si atasnya udah pasti tumbang menit loh tapi mail-in didapetin lima elimination ditambah satu auto kreti area topel itu berlakukan memang oleh ambil galvin di bagian bottom line hanya ada seorang pilot saja tapi dengan demikian terbatas WP yang masih bisa ditutup dengan baik juga dan gepeng basing akan langsung menyusul ayolah kebuka lo ayolah yaitu agat ada juga mail-in legal mail-in gak Oke ini berbahaya masih ada asur Aura mulai dikeluarkan pelan-pelan ngepoking damage ke arah set dan sepertinya sadar ya kalau memang dia mau ekstern tadi jadi ada janggal lawan itu bakal memiliki resiko yang tinggi 6 banding 1 menit lima cw supaya auto kreti juga masih dalam kondisi yang aman dan udah berkumpul juga di area midline saat ini agata bener-bener ngebuka seluruh mission buat para pemain gps basing dengan informasi yang berhasil dikumpulkan sebanyak itu gps basing bisa dibilang unggul dari segi rotasi sejauh ini betul dari segi rotasi dari segi objektif juga karena belum ada tarat balesannya dari teman-teman MBR delvin apalagi memang fansinensi adalah hero yang scaling ya jadi dia butuh item sebelum tentunya dia bisa join divide ataupun bisa efektif untuk menunjukkan turet-turet yang masih terjadi kokoh ya tapi setelah sih berarti aja yang kecil sedikit gangguan yang pada akhirnya tetap saja menjadi milik tidaknya yang gede masih dapet mailnya waktu tambahan lagi yang seharusnya bisa dialihkan karelai tapi lihat penelitian dan juga menangkapkan serapan dan langsung hilang monster kill nafoto eliminasi untuk seorang meledek bahkan riman mungkin bisa menjadi target selanjutnya sedikit tertahan di bagian depan ada seorang tol yang bisa berikan bala bantuan juga sedemikian riman maksudnya selamat guys menyelamatkan dirinya tapi tidak untuk seorang save ya kali ini harus benar-benar melalui sekarang juga dia menjadi agar tetap sudah mail-in akan segera menusuk pasti ada eliminasi berasal disekit lagi lagi kena kelinci percobaannya GPG ya silyah loncat 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 luar kita terakhir boy last hit menuju ke arah save dan Wow ini adalah early game yang sebenarnya cukup baik bagi gpx basreng ya snowballing berhasil beda gold juga bikin jauh apalagi outer middle turret yang menjadi momen penting serta outer bottom turret udah berhasil mereka dapatkan MBR Delphine dengan strategi Hilda nya mereka harus memutar otak nih karena kenapa crowd control area yang dimiliki MBR Delphine ini sangat amat minim kebanyakan single target get on us welcome single target bahkan power of whiteness dari Hilda juga single target ya mungkin adalah free turtle buat my land suit tapi kan belum tentu dari teman-teman GPG juga berkumpul dan apalagi bisa tuh lagi nih kekuatan dari GPG basreng enggak cuma dari atributnya aja tapi dari segi golden itemization yang mungkin akan jauh lebih unggol Demis harus bener-bener diperhatikan cincau bersama-sama orang tahu sudah mulai terpatau juga dari man-teman di masih harus cari cara gimana di teman-teman konsumsi bersama-sama rasef mendapatkan posisi yang tepat mencoba 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 untuk menghantar nanti-coba dan nggak bisa mundur ke belakang tapi ya para nir dengan daya masih selamat guys otomatis bakal serta ditangkap hanya dengan 2-0 saja apalagi memang tidak ada hero DPS utama mereka ya itu adalah yaitu adalah cincau yang tadi Joy di area kompleks tuh kita maju fokus objektif dulu sejauh ini ya mereka bener-bener pengen ngabisin auto keretanya terlebih dahulu dan enggak terlalu memusingkan sebenarnya ke arah eliminasi kalau riman ada di posisi yang bebas sendiri informasi dapetin sama Agatha baru mereka bakal melakukan eksekusi tersebut dan sekarang informasi harusnya udah mulai diambil lagi seorang Agatha bagian midline cukup sepi hanya ada tiga pemain dari MBR Delphine yang mencoba untuk mempertahankan inner threat dan ternyata masih gagal karena damage dari serang cincau ini nggak bisa ditahan dan posisinya sangat tidak bisa dijangkau oleh para pemain MBR Delphine bener-bener amat sangat sulit sedangkan di area top lane kita lihat penalti sudah sudah boleh keluarkan makan pelikir mencoba untuk untuk arah belakang dari seorang Violet tapi bensinensi Violet tipis tipis banget dan Violet bertumbang tidak bisa bertahan walaupun bensinensi tersisa hanya setengah darah ya menjadi satu keuntungan lebih lah untuk MBR Delphine yang akhirnya mereka bisa menukar meskipun mau nggak mau harus banyak banget resource yang mereka korbankan dengan perbedaan gold yang sudah mulai terasa dan untuk Lord yang pertama sudah mulai muncul lagi di dalam land of down calcet memang akan lebih besar buat GPX basri melihat rotasi mereka sejauh ini dan zoning out yang begitu kuat yang bisa mereka bawa tapi nggak menentu kemungkinan untuk MBR Delphine dengan power direct tangan Salonir terus juga ada seorang riman yang harusnya bisa memberikan distraksi ini memperbesarkan punya mereka juga untuk memberikan pancingan kepada GPX basri dan tinggal eksekusinya aja dari serang sentinensi betul karena Lord juga udah mulai langsung dihajar Lord pertama udah pasti di tangan GPG di kosong berarti Lord yang pertama untuk teman-teman dari GPX basri dan MBR Delphine disini harusnya riman kayaknya harus megangin kakinya agak tak ngasih ketika timpon tapi problem-nya apa damage dari cincau juga udah sakit jadi kayak terlalu banyak critical dan juga penetration nantinya yang bakal menuju ke arah riman dan riman nggak kalau semudah itu untuk kabur ketika memang dia udah di dalam karena ada perantau juga bisa menggunakan reverse time kan Iya jadi bisa dibilang lumayan banyak nih efek sisinya akhirnya bisa masuk dalam tubuh dari serang riman dan melihat cara itemization nya riman masih jauh dikata cukup ya Oke lah ini MBR udah mulai ngepush ya hanya mengurangi untuk yang lebih ke arah offensive bagi para pemain dari GPX basri dan fleeting time udah diamankan pemain oleh Thal output demikian tel udah dua item sih guys otomatis time journey nya bakal lebih cepet lagi kudanya kalau memang dia dapetin ases atau harusnya untuk Lord pertama masih biasa aja besok ya terus minimal dapetin satu tarat atau dua guys channel tapi setelah belum tonik ada depan juga selesai memang konek file atau menggunakan pelotin Sony tidak ada backup tidak kompak dari untuk mundur ke belakang masih berhasil untuk memakan disenggage gak ada pemaksaannya terlalu besar tapi memang berita dari GPX basri yang hanya untuk mengurasikan supaya mereka bisa mendapatkan objektif-objektif terhadapnya sekarang mulai masih karena besok war pasif startnya udah percaya tipis bagus banget bro mungkin ini bisa menjadi bumerang kokil sendiri kalau Riman nggak bisa pulang GPS basri bisa banget teman eksekusi Lord sudah lewat dari bagian bottom line bisa dikeluh dengan cepat dan GPS basri akan menunggu wave selanjutnya Duh dimana udah jangan all-in guys udah bang udah bang woi Bang cincau waduh itu ulang Hai masih mau dikejar cuy nah kalau kayak gini ini barangan okelah Oke guys Oke guys tapi bayang tem banget loh kesini guys banyak banget tapi mau nggak mau mereka harus mengorbankan lagi satu nyawa kalau Riman nggak bisa melarikan diri masih mencoba buatnya lain time yang cukup lama ya satu poin eliminasi pertamanya betul dia langsung mencoba untuk mengunggarkan nyawanya karena dari area top lain falander juga cukup kaya ya untuk ngambil space yang udah dibuat sama temennya yaitu Riman untuk dapetin inner top tarat problem dari MBR Dolphin ini sebenarnya nanti di tangan cincau ya winning conditionnya mereka karena semakin gelet game cincau bakal semakin sakit tapi gimana caranya ngincar cincau karena kalau kelihatan dari draft yang diambil sama MBR Dolphin sepertinya mereka bisa dipermain itu front to back jadi dari depan ke belakangnya dimana cincau berarti kurang lebih menjadi target kedua terakhir atau bahkan terakhir dari teman-teman MBR Dolphin harus makan Violetnya dulu nih berarti tapi siapa yang bisa mengamankan ke arah Violet kalau misalnya saya mencoba untuk mengambil dengan data telah 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 Lord yang kedua guys ya output damage dari GPS yang punya range yang jauh banget mereka punya novar ya di tangan di serang Agatha ya mereka juga juga yang akhirnya bebas banget gak ada gangguan yang bisa masuk ke lini belakang tapi sekarang Agatha sedikit tertangkap sedikit tertahan dengan satu sebuah flicker yang mau enggak mau harus dibuka Oh sementara di area bottom lane terjadi sedikit permainan agresif dari pensi dan juga pahalan ini harus menjadi informasi buat GPS bahkan bahwa ada dua member di area batamnya dia main 32 dari temen MBR Dolphin jadi mana mereka mengkorbankan inner batam tarat dan mereka langsung menuju ke Lord yang sudah terenhat dan ini bagus banget sih dari yang biar Delphine meskipun mereka dalam kondisi yang terpresion Oke Lord yang kedua guys ya di dapetin dua buah ini teringgal gimana menilainya nih bisa mereka dorang lagi jauh lagi karena GPs basing ketika mereka berbicara pedulang penelitian berbicara penelitian berbicara penelitian sepertinya untuk langsung bisa ngetik dari mandatpain time lagi-lagi lakukan cincang persisat pribadi jainah menjadi target dan kipu gigit wakulah 32 guys langkah baiknya untuk ngelort aja ya tapi setidaknya tengahnya tumbang sih nah biar nanti Lordnya lewat dari tengah desir itu sebenarnya dalam bahaya terus efek fotonya aktif walaupun memang akhirnya dia mengganti target menuju ke arah pensi nancy mau nggak mau ini ngasih badannya supaya pensi nancy bisa pulang betul dan tadi Riman juga fokus utamanya langsung menuju ke arah Agatha yang dimana itu bagus sampai sekarang pensi nancy kok bisa waduh waduh itu movement resiko sih karena satu MBR Dolphin jangkernya jauh dia barunya tetep dan jadi nggak bisa kontes dan ini dia momen tim fightnya di mana ada tanah soalnya gagalkan karena memang masih ada time journey memang mereka berasa untuk dapetin beberapa hero karena memang ada harganya masuk ke pensi nancy tapi cincang yang terhidikan bener-bener sakit gitu loh lihat nendang pensi nancynya hampir dua berdara dia hilang loh dan syanya dia mau nggak mau ya udah tadi agak sedikit wajib ke depan semuanya mensinya bisa mundur ke belakang lorgen-lorgen tempat demikian malah coba untuk keceking ke areal ini feelingku sih bisa NGC kontes juga sehingga keras tapi kita lihat aja facinasi soalnya udah balik lho tapi sekarang masalahnya lho tuh mulai hadir ada juga rasa walah sanya langsung mati cuy bagi orang melintu sendiri Riman di bagian belakang Uwala Riman sekarat banget woi itulah saya astaga bro ya udah disini dia pertama diamankan oleh GPX basrenya gesia best of five series final our bracket kita lanjut ke game yang kedua desa termasuknya dan bye bye GGWP buat GP bahasa ini wajib mailin mulu ya biar barbar bar